Sopir taksi online yang sempat melarikan barang-barang berharga dan uang tunai jutaan rupiah milik penumpangnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Malpolsek Taman Sari oleh petugas unit reskrim Polsek Taman Sari Jakarta Barat. Menurut keterangan Kapolsek Taman Sari, awalnya korban sempat berusaha menghubungi pelaku dengan harapan ada niat baik dari pelaku untuk mengembalikan barang-barang berharga dan uang tunai sebesar 10 juta milik korban yang tertinggal di dalam mobil taksi online tersebut. Karena tidak ada niat baik dari pelaku, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Taman Sari. Pelaku berinisial AHA ini berhasil ditangkap petugas di kawasan Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi hanya berhasil mengamankan barang bukti satu buah unit mobil yang digunakan pelaku dan satu buah ponsel milik korban. Sementara uang tunai sebesar 10 juta rupiah habis digunakan pelaku untuk bersenang-senang. Pada pembukaan bahwa kejadian bermula dari pelapor di mana pelapor memesan pasu online dan ketika pelapor sudah sampai dan pelapor baru mengingatnya bahwa barang-barangnya ada tertinggal baik berupa dompet dan uang tunai. Namun pelapor berhasil menghubungi dari driver taksi online tersebut. Kemudian dari driver tersebut menyampaikan bahwa akan menemui dari korbanan sebagai pelapor. Namun yang ditunggu-tunggu dari korbanan pelapor ternyata tidak kunjung datang. Kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian di mana PKP-nya berada di wilayah hukum Ponsek Metro Taman Sari. Setelah dilakukan penyelidikan, tim dari Minit-Minit Preskrim Ponsek Metro Taman Sari langsung bergerak menyelidiki identitas dari driver taksi online tersebut sehingga didapatlah ciri-ciri dan identitas dari driver tersebut. Untuk driver berhasil dalam waktu singkat diamankan oleh unit Preskrim Ponsek Metro Taman Sari dan tanpa perlawanan di mana untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut di Ponsek Metro Taman Sari. Atas perbuatannya pelaku terancam dikenakan pasal 362 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp900.000. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih telah menonton!